info untuk para petani bagaimana cara penembusan pupuk bersubsidi berikut ini beberapa cara untuk penembusan pupuk bersubsidi tahun ini tahun 2024 petani menembus pupuk dengan menggunakan KTP aslinya saja tidak menggunakan kartu tani khususnya di Indramayu bagi yang terdaftar di RDKK atas dasar persetujuan kelompok tani maka nama tersebut bisa menebus pupuk di kios resmi yang ditunjuk oleh distributor dengan persyaratan membawa KTP asli datang langsung ke kios pertanian dimana kios tersebut merupakan kios resmi binaan distributor setempat dan tentunya kios itu akan memberikan melayani bagi petani yang terdaftar di RDKK guna menyalurkan pupuk bersubsidi nah bagaimanakah jika petani penggarap belum terdaftar di RDKK inilah yang menjadi kendala kios untuk menyalurkan pupuk bersubsidi pada petani yang belum terdaftar di RDKK sedangkan petani tersebut benar merupakan penggarap di area kelompok tani tersebut kemungkinan ini ada kurang keseriusan dalam pendataan petani oleh kelompok tani tersebut sehingga datanya masih belum merata dan tercatat di RDKK konon menurut ketua kelompok tani data-data yang diajukan oleh kelompok tani tidak akurat yang didaftarkan di tahun sebelumnya belum masuk di RDKK tahun ini penyaluran pupuk bersubsidi di tahun ini dengan menggunakan aplikasi di iPUBER tentunya penyaluran pupuk ini harus teliti dan akurat sesuai petunjuk yang berada di iPUBER dan disitu sudah terdapat jumlah kuota sesuai dengan RDKK mudah-mudahan dengan aplikasi ini petani bisa menebus pupuk dengan sangat mudah dan tidak ribet kiosk melayani penegusan pupuk dengan panduan di RDKK dengan menggunakan aplikasi iPUBER dengan harga head yang mudah dijangkau oleh para petani mudah-mudahan petani bisa merasakan semua dan gunakan pupuk dengan yang sebaik-baiknya walaupun jatah kuota di tahun ini dikurangi sekitar 50% selamat menikmati Pemakaian pupuk setiap musimnya, biasanya serentak, petani harus bisa mengatur waktunya, untuk penebusan jatah pupuk tersebut, persiapkan sebelumnya, datangi kios yang ditunjuk, tanyakan dan lihat, apakah sudah terdaftar di RDKK, apabila terdaftar, tanyakan jumlah kuotanya, lalu petani bisa langsung menebus pupuk tersebut dengan harga HET. Terima kasih telah menonton! Oke sedulur tani, mari kita semua tertuju pada peningkatan hasil pertanian kita, agar bisa menghasilkan panen padi yang berlimpah. Banyak cara dalam pemeliharaan tanaman, yang mengarah pada peningkatan hasil panen, banyak beredar dengan penemuan-penemuan baru, selain pupuk yang selalu dianggap pokok ini. Distributor selalu menghimbau kepada kios binaannya, supaya bisa melayani petani dengan penuh kebersamaan, demi untuk pemerataan peningkatan hasil produksi pertanian kita. Salam semangat untuk para pejuang pangan semuanya. Semoga tidak ada kendala, dan dimudahkan setiap pekerjaan kita. Salam bertani maju, salam sukses! Ya, itu tadi cara petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk itu, silakan petani mendatangi kios-kios yang ditunjuk oleh distributor untuk menebus pupuk dengan harga head. Mudah-mudahan petani bisa memanfaatkan pupuk tersebut, sehingga bagaimana caranya tanaman pertanian kita, khususnya tanaman padi, menjadi tanaman pangan yang berhasil maksimal dan produksi berkualitas. Terima kasih, salam pertanian, salam Rian Tani Pro. Terima kasih, salam Rian Tani Pro.